Intro Seorang pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di salah satu klub malam di kawasan Jalan Kononil Haji Burlian, Kecamatan Sukarame, Palembang berhasil diringkus opsional unit pidum dan tekab 134 Satreskrim Porrestabes, Palembang Pesangka yang berhasil ditangkap bernama M. Rido Triansa, warga C.I. Gerong Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, Palembang sementara rekannya berinisial R masih dalam pengejaran atau DPU Akibat pengeroyokan itu, korban Dio Aldriano, warga 35 Ilir, Kecamatan IB2, Palembang mengalami luka robek di bagian lutut sebelah kanan, luka lecek lutut di sebelah kiri benjol di kepala bagian belakang dan luka mumar di bagian muka Kapolestabes, Palembang Kombes Polharyo Sugihartono melalui Kasak Reskrim AKBP Haris Dinza melalui Kasudit Pidum Ibtunai Bahu membenarkan sudah menangkap satu tersangka dalam kasus pengeroyokan di salah satu klub malam di kawasan Sukarame, Palembang untuk kronologis kejadian, menurut Ibtunai Bahu berawal ketika korban dan temannya datang ke TKP tempat di hal klub malam lalu keduanya saling lihat, kemudian pelaku R pergi keluar menuju ke parkiran untuk mengambil senjata tajam jenis pisau bergagang kayu hitam saya mengambil sajam, kemudian pelaku R kembali ke hal dan menemui tersangka Rido untuk memberikan pisau tersebut dengan cepat tersangka Rido mengejar korban menebaskan pisau ke kaki kanan korban sedangkan R menendang dan memukul kepala korban setelah korban sekarat tersangka langsung melarikan diri saya tahu kepada media dan kawan-kawan kita warga Palembang saat reskrim Polestaris Palembang ada mencukup kasus pengorangan untuk TKP di diskotik di daerah kilometer 10 untuk kronologis kejadian antara korban dan tersangka berikut pengunjungan lain sedang hiburan di KP tersebut karena korban dengan tersangka sisi paham kemudian tersangka mengambil pisau yang sudah disiapkan dan langsung mengejar korban dan korban saat itu menderita luka berat dan sampai saat ini masih diopinangkul masakit masalahnya itu? masalah apa kira-kira? masalahnya motifnya antara korban dan tersangka sisi paham karena juga mereka pengaruhnya dengan minuman-minuman keras dan juga ada obat-obat selamat korban luka apa bang? buka berat di sini dan di sini tim deputan sumsela BTV melaporkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati